Ini bukan cerita Warren Buffet, melainkan cerita investor-investor yang jadi kaya karena mengikuti wisdom dari value investing. Berikut adalah cerita dan wisdom dari value investor yang akan membuat kepala lu meledak, dan lu bakalan berharap banget bisa berinvestasi di perusahaan aset manajemen mereka. Bayangin aja, duit 100 juta dalam waktu 20 tahun bisa menjadi 14 miliar. Coba lu pikir, gila gak? Lu nabung 20 tahun aja, lu tentu bisa terkumpul 14 miliar. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini meringkas buku-buku yang telah gue baca. Video kali ini adalah 5 bungkus ilmu yang gue dapat dari buku Richard Weiser Happier karya William Green. Jika kalian suka dengan video ini nantinya, jangan lupa langsung di like. Tanpa banyak ngomong lagi, 3, 2, 1, mulai. Bungkusan pertama adalah menyontek Warren Buffet. Moniz Pabrai adalah seorang value investor yang dicuduki sebagai tukang nyontek. Tanpa rasa malu, Moniz mengakui bahwa dia suka nyontek investor-investor hebat. Moniz Pabrai adalah pemilik dari Pabrai Investment Fund. Return yang dihasilkan kurang lebih 25% per tahun. Jika lu berinvestasi 100 juta di Pabrai Investment Fund selama 20 tahun dengan compounding interest, uang lu bakalan menjadi 14 miliar setelah 20 tahun. Lu udah jadi milioner tanpa harus kerja susah-susah, bro. Moniz Pabrai baru mulai perjalanan investasi di umur 30 saat dia termotivasi oleh buku Peter Lynch One Up in Wall Street. Di buku inilah Moniz Pabrai mendengar nama Warren Buffet pertama kali. Moniz mulai mencari tahu tentang Warren Buffet dan terobsesi dengan Warren. Dia membaca semua buku dan menonton semua video tentang Warren Buffet. Moniz Pabrai pun mempelajari strategi investasinya Warren Buffet. Di suatu kesempatan, acara donasinya Warren Buffet, Moniz Pabrai rela mendonasikan uang sejumlah 10 miliar rupiah untuk bisa makan siang bersama Warren Buffet. Moniz Pabrai berbagi wisdom untuk bisa menjadi value investor hebat. Kita harus menyempatkan waktu untuk membaca buku dan menambah pengetahuan kita dari berbagai macam sumber. Dia sangat menganjurkan kita untuk selalu hangout dengan orang yang membuat kita lebih pintar. Jadi lama-lama kita bisa ketularan pintarnya. Moniz sendiri lebih memilih untuk menghabiskan waktu membaca buku daripada menghabiskan waktu bersama orang yang tidak membuatnya pintar. Moniz Pabrai bilang, kesalahan banyak investor dan investasi manajer adalah mengejar uang. Moniz merekomendasikan kita untuk mengejar kebebasan daripada uang. Hampir semua investor sukses tidak mendapatkan kepuasan dari uang, melainkan kepuasan dari memenangkan game investasi, yaitu kepuasan dari berhasil mengalahkan performa indeks saham rata-rata. Bungkusan kedua adalah semua pasti berubah, tidak ada yang abadi. Howard Marks adalah value investor yang memiliki kekayaan setara 30 triliun rupiah. Howard adalah pemilik dari Oak Tree Capital Management. Dia sangat tertarik dengan konsep buddhism dan menganut banyak konsep buddhism di kehidupan pribadi dan bisnisnya. Salah satu prinsip buddhism yang Howard bawa ke dalam mindset investasinya adalah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Cepat atau lambat, semua harus berubah. Howard bilang, kalau di dalam kehidupan dan investasi, segalanya tidak ada yang pasti. Kita harus selalu siap menerima perubahan, karena perubahan adalah hal yang mutlak. Dalam hidup dan investasi, semua keterpurukan pasti akan berakhir. Begitu juga kesenangan. Pasti akan berakhir juga. Jika dibawa ke dalam konteks pasar saham, seringkali kita melihat euforia bulis para investor ketika harga saham naik terus. Seolah-olah tuh, ekonomi dan harga saham akan selalu naik, tidak akan pernah turun. Sering juga, kita lihat pesimisme dan rasa panik para investor ketika harga saham turun terus. Seolah-olah ekonomi dan harga pasar saham hancur dan nggak akan pernah bagi balik normal. Optimisme pasar dan pesimisme pasar, pasti semuanya akan berubah. Kita harus paham kalau harga saham nggak bakalan naik terus. Kita juga harus paham kalau harga saham yang turun, ya pasti akan balik normal lagi. Penting sekali untuk belajar sejarah daripada memprediksi masa depan. Sejarah menyatakan, sangat normal jika harga indeks saham itu turun. Itu namanya koreksi. Sejarah juga menyatakan, ketika harga indeks saham turun, cepat atau lambat, mereka bakalan naik lagi. Jadi, ketika pasar saham turun, ya jangan panik seolah-olah dunia pasti akan berakhir. Dan jangan memprediksi masa depan, karena nggak ada seorang pun yang bisa memprediksi harga saham atau keadaan ekonomi di hari esok. Analis, profesional, dan investor yang memprediksi indeks saham dan harga ekonomi adalah bullshit. Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian dan perubahan indeks saham adalah dengan membeli saham perusahaan yang bagus dengan margin of safety. Kita harus bisa menghitung valuasi perusahaan dan membelinya saat harga sahamnya dibawah valuasinya. Kurangi resiko ketidakpastian dengan margin of safety. Bungusan ketiga adalah bisa menikmati kesendirian. John Templeton adalah seorang value investor terkenal dengan hasil return rata-rata 15% per tahun selama 38 tahun. Jika lo menginvestasikan uang 100 juta ke John Templeton selama 38 tahun, uang lo bakalan bisa menjadi 28 miliar. John bilang kalau value investor seringkali berjalan sendirian, mengandu keputusan yang berbeda dari investor lain. John menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana persepsi kita seringkali dihancurkan oleh persepsi mayoritas. Contohnya, ketika banyak investor yang menjual saham perusahaan ABC, harga sahamnya turun dan kita panik ikutan menjual saham tersebut. Jika lo sudah melakukan penelitian yang detail dan yakin perusahaan ABC punya fundamental dan bisnis yang bagus, lo harusnya membeli saham perusahaannya lagi pada saat turun, bukan menjualnya. John bilang, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan sebagai investor. Poin pertama, kita harus berhati-hati dengan emosi atau perasaannya kita. Jangan terlalu baperan. Investor cenderung jadi ceroboh dan terlalu pede pada saat cuan besar. Investor juga cenderung jadi pesimis dan terlalu takut pada saat rugi. Perasaan dan emosi adalah musuh besar bagi investor saham. Jadi, jangan baperan, tetap berpikir secara logika. Poin kedua, lakukan penelitian tentang perusahaan tersebut sebelum membeli sahamnya. Banyak investor yang membeli saham dengan info seadanya tentang perusahaan itu. Dan kalau ditanya kenapa membeli saham tersebut, ya mereka tidak bisa memberikan alasan yang jelas. Sering juga mereka beli saham tersebut karena dengar saudara, teman, atau orang yang sedang ngobrol di busway dan berasumsi bahwa perusahaan yang mereka beli itu bagus. Selalu cari, tahu, always research, research. Poin ketiga, yang sabar kalau mau investasi. Nanam pohon mangga, harus nunggu 4 tahun baru bisa berbuah lebat. Walaupun Nus sudah membeli saham perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, bukan berarti sahamnya langsung bisa naik. Bisa jadi sahamnya turun dulu. Bisa jadi butuh 2-5 tahun baru bisa naik menghasilkan multi-bagger. Poin terakhir, jangan FOMO. Kenapa? Karena harga saham menjadi tidak rasional atau overvalue pada saat pasar sedang optimis. Ada resiko tinggi sahamnya bakalan turun. Jadi, jangan pernah terpengaruh oleh mayoritas. Bungkusan keempat adalah cerita hebat dari Nick Slip dan Kais Zakaria. Keduanya lahir dari keluarga sederhana. Keduanya adalah penganut value investor dan membuat perusahaan nomad aset manajemen yang menghasilkan return rata-rata 20% per tahun selama 13 tahun. Bayangin, uang 100 juta yang diinvestasikan selama 13 tahun bakalan menjadi 1,5 miliar. Cerita mereka ini sangat unik. Karena pada tahun 2014, Nick dan Zak menutup perusahaannya karena lebih memilih berfokus membangun kekayaan dan kehidupan pribadi mereka. Lalu mereka menyuruh klien-kliennya untuk menaruh uang mereka di 3 perusahaan selama 10 tahun ke depan, yaitu Amazon, Costco, dan Berkshire Hathaway seperti yang mereka lakukan. Jika lo beli perusahaan tersebut di tahun 2014, uang 100 juta lo bakalan menjadi 1 miliar di tahun 2019 selama 5 tahun. Nick dan Zak bilang, kalau kita harus membeli perusahaan yang berkualitas, jangan melakukan diversifikasi jika lo tau apa yang lo beli. Diversifikasi adalah untuk mereka yang gak tau apa yang mereka beli. Nick dan Zak beda sekali karena portfolio mereka itu sangat terkonsentrasi di 3 perusahaan. Mereka yakin dengan saham perusahaan yang dibeli bakalan bertahan lama secara bisnisnya, karena mereka sudah melakukan penelitian yang sangat dalam. Selanjutnya, Nick dan Zak bercerita, kalau banyak investor yang dihancurkan oleh tindakan irasional karena sering trading saham. Seringkali, investor membuat keputusan berdasarkan berita yang memicu emosi mereka, atau membuat keputusan berdasarkan pomo, atau sering juga investor menjual sahamnya karena lagging 1-2 tahun padahal fundamentalnya masih bagus. Nick dan Zak menyarankan kita untuk menolak faktor eksternal dan internal yang mendorong kita bertindak secara nafsu atau emosi, atau bersecara irasional. Bungkusan kelima adalah membentuk kebiasaan hebat tingkat tinggi. Topik kebiasaan hebat tingkat tinggi ini mirip sekali dengan isi buku Atomic Habit. Gue ada buat video Atomic Habit dan lo bisa lihat link video Atomic Habit di atas atau di kolom deskripsi. Menjadi 1% lebih baik adalah kebiasaan seorang investor hebat yang mereka tanamkan. Semua investor hebat selalu mendorong diri mereka untuk punya 1% lebih banyak pengetahuan setiap harinya dengan cara membaca buku. Warren Buffet, Charlie Munger, Moniz Wabrai, Outmax adalah seorang pembelajar dan banyak membaca buku untuk menambah pengetahuan mereka. Mereka juga memuaskan rasa ingin tahunya dengan cara membaca buku. Untuk jadi investor hebat, dibutuhkan fokus dan dedikasi untuk membangun kebiasaan membaca buku dan selalu mencari jawaban atas serasa penasaran yang kita. Di dunia investasi, sering mengurangi juga penting. Karena zaman sekarang, informasinya itu sudah terlalu banyak, sudah terlalu overload dan sering membuat pikiran kita jadi berantakan. Untuk jadi investor hebat, kita harus bisa mengontrol emosi kita ketika membaca berita-berita negatif dan positif. Apapun beritanya, jangan terbawa nafsu dan emosi untuk bertindak. Untungnya, ketika kita tidak terbawa emosi, ketika ada berita negatif dan investor lain mulai panik menjual, kita punya kesempatan untuk membeli saham perusahaannya tersebut di harga yang murah. Harga yang diskon, bro. Untuk disclaimer, video ini dibuat untuk merangkau mintis harinya saja. Beberapa detail harus gue lewatin dan sesuaikan untuk keperluan penjelasan yang singkat dan padat dalam video ini. Gue sangat menyarankan lo untuk membeli buku aslinya di toko buku kesayangan dan membaca sendiri untuk lebih detailnya. Gue tutup 5 bungkus ilmu buku Richard Weiser Happier karya William Green. Jika kalian suka dan merasa video ini bermanfaat, langsung di-like, share, komen, dan subscribe. Dengan mengklik tombol like untuk video ini, Anda telah membantu algoritma YouTube sehingga video ini mudah ditemukan orang lain. Jangan lupa di-like untuk membantu channel ini tetap termotivasi. Sampai jumpa di video berikutnya. 3, 2, 1...